Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niam Chomsky Pada video kali ini, kami akan membagikan informasi mengenai Paca SDNK tahunan untuk mobil THU Aila mesin 1000cc yang tipe-tipe manual tahun 2021 Nah, kira-kira berapakah nominal Paca SDNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Paca SDNK kendaraan per motor Jangan lupa, subscribe juga channel Kacong Emul karena channel ini banyak memberikan informasi terbaru seputar dunia otomotif Bagi anda yang butuhkan jawaban cepat, untuk Paca SDNK tahunan, mobil THU Aila mesin 1000cc yang tipe-tipe manual tahun 2021 ini nominalnya sebesar Rp 1.340.000 Khusus untuk wilayah Jawa Barat, Paca SDNK tahunan untuk mobil THU Aila mesin 1000cc yang tipe-tipe manual tahun 2021 nominalnya sebesar Rp 1.540.000 Dan untuk wilayah DKI Jakarta Paca SDNK tahunan, untuk mobil THU Aila mesin 1000cc yang tipe-tipe manual tahun 2021 nominalnya sebesar Rp 1.739.000 Mungkin disini masih ada penasaran kenapa Paca SDNK tahunan untuk mobil THU Aila mesin 1000cc yang tipe manual tahun 2021 untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah DKI Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai presentase pajak kepemilikan mobil pertama Berikut ini adalah penjelasannya Untuk menghitung Paca SDNK tahunan rumusnya adalah nilai NJKB dikali dengan bobot keefisien kemudian dikali dengan nilai presentase pajak kepemilikan mobil pertama lalu ditambah dengan biaya SDTKRLJ atau biaya sasara harja Untuk mobil THU Aila mesin 1000cc yang tipe-tipe manual tahun 2021 nilai NJKB-nya sebesar Rp 76 juta Kemudian untuk bobot keefisien berhubung mobil THU Aila ini dikategorikan ke dalam mobil minibus maka untuk bobot keefisien nominalnya sebesar Rp 1.050 Kalau untuk bobot keefisien dan juga nilai NJKB ini kurang lebih sama semua di setiap daerah karena sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui peraturan Menteri di dalam negeri Untuk perbedaannya ada di nilai presentase pajak kepemilikan mobil pertama karena ini merupakan kewenangan masing-masing daerah Untuk wilayah umum nilai presentase pajak kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar Rp 1.5% Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat nilai presentase pajak kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar Rp 1.75% Dan untuk wilayah DKI Jakarta nilai presentase pajak kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar Rp 2% Dan terakhir untuk biaya SDTKRLJ atau biaya jasar harja Nah kalau ini kurang lebih sama semua di setiap daerah karena sudah diatur oleh Menteri Keuangan untuk nominalnya sebesar Rp 143.000 Nah itu tadi detail penjelasan mengenai pajak SDNK tahunan untuk mobil Dehatsu Aila mesin 1000cc yang tipe T manual tahun 2021 Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Dehatsu Aila Nah untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video mengenai pajak SDNK untuk mobil apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda setelah subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Dehatsu Aila semua Jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya di sini ada channel mobil Kulo yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh